Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan kuliah ya untuk tentang bias penelitian. Oke, saya share dulu powerpoint-nya ya tentang kita akan bicara tentang bias penelitian. Apa sih itu bias dalam penelitian? Jadi setelah kita tahu bagaimana caranya kita mendesain penelitian yang perlu untuk dipahami juga adalah bagaimana kita bisa meminimalkan bias atau simpangan ya. Jadi bias merupakan penyimpangan hasil atau simpulan dari kebenaran atau proses yang mengarah ke penyimpangan. Jadi kalau kita membuat penelitian atau kita melakukan penelitian, kan diharapkan kita bisa menggali data atau informasi atau membuat simpulan yang sesuai dengan sebenarnya. Jadi ketika ada pernyataan, pertanyaan, penelitian, kita mendapat jawaban yang diharapkan sesuai. Jadi kan fakta yang sebenarnya gitu, jangan sampai ada kesalahan simpulan. Nah ini yang perlu kita waspadai ini, kenapa ada yang namanya bias penelitian. Kesalahan kesimpulan yang dibuat berdasarkan hubungan antara paparan dan penyakit. Jadi adanya salah simpulan kita. Hasil penelitian kita bisa saja menjadi salah gitu. Ketika ada terlalu banyak bias yang bisa kita lakukan di penelitian. Jadi bias distorsi penyimpangan dapat itu memperbesar, memperkecil, atau menghilangkan pengaruh paparan terhadap penyakit. Kalau kita kemarin ada design study cross-sectional, case control, cohort, itu kan ada faktor variable yang bebas dan terikat ya tentang yang mana yang faktor resiko, mana yang efek. Nah ketika ada terlalu banyak bias, itu dapat memperbesar pengaruh paparan yang sebenarnya menyadakan paparan yang sebenarnya atau memperkecil pengaruh paparan yang sebenarnya. Nah ini kan menjadi salah hasilnya. Hasilnya itu menjadi keliru. Nah ini yang perlu kita waspadai ketika kita melaksanakan penelitian. Biasanya terjadi karena kesalahan design. Jadi sebenarnya bias ini bisa terjadi, bisa karena kesalahan design, salah design atau ketika sebelum penelitian, pada saat penelitian, maupun ketika setelah penelitian atau misalnya analisis ataupun penelaporan. Sebenarnya bisa terjadi di ketiga tahapan itu. Nah ini penjelasannya. Bias dapat terjadi sebelum penelitian dan selama penelitian. Bias yang terjadi sebelum penelitian bisa dicegah dengan membuat design penelitian yang tepat. Nah ini makanya pemahaman tentang design penelitian ini sangat menolong untuk bisa meminimalisir bias penelitian. Kemudian bias yang terjadi selama penelitian, nah ini ada yang tidak bisa dicegah, hanya bisa dihitung atau dicatat. Ada bias-bias yang memang tidak bisa kita kontrol, tapi bisa kita catat dan kemudian kita paparkan sebagai keterbatasan penelitian. Bisa saja seperti itu. Kemudian ini jenis-jenis bias, ada bias seleksi, bias informasi, ada confounding. Saya akan berikan bias-bias yang memang biasanya terjadi. Memang ada banyak sekali jenis bias, tapi saya ingin mengumumkakan yang biasanya terjadi. Jadi kalau bias seleksi itu simpangan dalam memperkirakan hubungan antara faktor resiko dan penyakit yang diakibatkan karena bagaimana seleksi subjek. Jadi adanya kesalahan pemilihan subjek penelitian. Jadi misalnya ketika kita menentukan kasus atau menentukan kontrol, tapi tidak tepat, itu bisa menyebabkan dia salah kelompok kasus, salah kelompok kontrol, nanti jadinya beda hasilnya. Jadi salah desainnya, salah ketika kita melakukan kriteria, misalnya kita ada kriteria inklusi dan eksklusi, mana yang harus dimasukkan, mana yang enggak. Memang ada proses-proses yang harus hati-hati kita lakukan ketika kita mendesain, agar hasilnya memang sesuai. Jangan banyak kekeliruan. Kemudian bias informasi terjadi karena kesalahan pengukuran atau kesalahan klasifikasi subjek pada satu atau lebih variable, baik faktor resiko maupun status penyakit. Kemudian kalau confounding itu terjadi ketika faktor resiko yang dideliti bercampur dengan faktor resiko lain, sehingga hasil atau faktor resiko terhadap penyakit sulit dibedakan. Atau perancu ya kalau confounding itu. Nanti saya jelaskan di akhir tentang confounding. Nah ini biasa seleksi ya, misalnya yang tadi itu yang biasa, sampel di daerah representatif tadi, ada kesalahan pada saat kita memilih pemilihan subjek. Penyebabnya, karena di sana penelitian misalnya kesalahan atau buruknya definisi populasi yang tepat. Kurang tepatnya sampling gitu ya. Jadi, kelompok pembanding tidak merepresentasikan atau tidak menggambarkan populasi yang sebenarnya. Nah ini ketika kita menentukan populasi, menentukan sampel, besarnya sampel, siapa yang menjadi sampel, penelitian itu sangat penting supaya menghindari bias ini. Kemudian contohnya misalnya bias diagnostik itu bisa juga terjadi ya. Misalnya, penelitian case control dengan outcome penyakit paru dan paparannya rokok. Jadi, paparannya rokok, outcome-nya penyakit paru. Misalnya radiologis yang aware akan status mocking, status merekok pasien, akan lebih teliti mengamati adanya abnormalitas pada gambaran ekstri pasien, tapi tidak untuk sebaliknya. Jadi, misalnya ketika diagnostik, ketika pemeriksa tahu statusnya, itu bisa saja, oh, kemungkinan positifnya ini. Jadi, saya harus lebih teliti karena kemungkinan positif. Tapi ketika statusnya tidak merekok misalnya, dia kemungkinan tidak ada. Jadi, ada bias diagnostik di sini. Nah, bagaimana cara menghindari yang seperti ini? Harusnya, kalau untuk observasi ataupun diagnostik seperti ini, usahakan blind atau dibutakan. Namanya prosedur blinding atau pembutaan. Jangan dikasih tahu, kasih dengan nomor kode. Misalnya, kasih laboran atau yang memeriksa kode 1, 2, 3, 4, berapa gitu. Tapi tidak tahu bahwa ini yang mana yang kasus, mana yang kontrol gitu. Atau statusnya seperti apa. Jangan dikasih tahu sehingga pemeriksaannya akan lebih objektif. Itu cara meminimilesir bias yang ini. Nah, kemudian ada yang namanya bias lost to follow up. Bias karena hilangnya atau berkurangnya subjek penelitian karena meninggal, bosan, atau pindah. biasanya bias ini adalah bias yang sangat terkenal di studi kohort. Kalau kalian masih ingat yang kohort kemarin, kohort itu kan dari paparan kemudian kita ikuti terus sampai terjadinya efek. Nah, studi kohort ini kan lama. Nah, faktor durasi penelitian yang lama ini menyebabkan kemungkinan terjadinya kemungkinan terjadinya subjek penelitian yang berkurang. Karena meninggal, karena bosan, karena pindah. Misalnya, subjek penelitian kan boleh dia mengundurkan diri kapan saja tanpa sanksi dan dengan enggak, enggak. Saya ada bosan, bosan, sudah diikuti terus, saya menyatakan untuk mundur. Bisa saja subjek penelitian mempunyai hak untuk itu. Nah, kalau terlalu banyak bias, lost to follow up, artinya kita kehilangan banyak subjek, kemudian akan berkurang kan subjeknya, jumlahnya, nah itu akan mempengaruhi jelas simpulannya, validitas ke kualitas dari simpulan. Karena salah satu yang menentukan juga jumlah responden atau jumlah subjek penelitian. Nah, ini yang harus dipahami juga ketika akan mendesain studi kohort. Kemudian, bias informasi. Bias informasi kesalahan sistematik dalam penelitian karena informasi yang dikumpulkan tentang subjek penelitian tidak tepat. Nah, ini bisa terjadi pada saat pengumpulan data. Nah, ini bisa terjadi seperti ini. Nah, ada beberapa kesalahan ya. Jadi, misalnya kesalahan sistematif dalam mengamati, memilih instrumen penelitian. Instrumen itu kayak questionnaire, observasi bisa ya. Dalam mengukur, membuat klasifikasi, mencatat informasi, dan membuat interpretasi. Nah, ini bisa bisa menyebabkan kekeliruan dalam simpulan penelitian. Nah, ini ada jenisnya ada recall bias, interviewer bias, follow-up bias, ada efek halton. Nah, ini satu-satu ya. Kalau bias recall, bias recall ini, tadi kan kalau lost to follow-up itu paling terkenal ya, yang bias, yang harus diwaspadai pada studi kohort. kalau recall ini, ini pada studi kasus kontrol. Recall, kalau kita lihat dari bahasanya, adalah recall itu mengingat. Jadi, adalah bias mengingat kembali. Jadi, kesalahan sistematik dalam responden mengingat atau melaporkan faktor risiko yang telah dia alami. Karena, kalau kita kemarin belajar tentang kasus kontrol, itu kan penelitiannya kebelakang ya, retrospectif. Kita harus menggali faktor risiko dari yang sudah terjadi. Jadi, orang sudah ada penyakitnya, kemudian kita cari tahu kebelakang tentang faktor risiko orang tersebut. Sehingga, memang ada kemungkinan untuk recall bias ini. Jadi, bias yang sudah lupa. Jadi, biasanya responden kalau ditanyain, mereka kemungkinan hanya akan mengira-ira atau lupa. Lupa itu jangan mereka akan menjawab sekenanya saja. Nah, itu kalau banyak yang seperti itu, simpulannya bisa jadi keliru. Jadi, ini hati-hati juga untuk ketika mendesain desain kasus kontrol. Misalnya, recall makanan konsumsi nggak sesahun terakhir saja. Misalnya, dalam sebulan terakhir atau jadi karena kebelakang, itu akan lupa. Akhirnya, mereka memberikan jawaban yang nggak tepat atau hanya mengira-ira. Salah satu cara untuk meminimalisasi bias recall ini adalah ketika kita melakukan studi kasus kontrol, kita mendesain dengan sampel yang paling baru. Atau dari misalnya kita butuh kasus kontrol 60 responden. Kita harus mencari dari kasus yang paling baru kemudian ditarik kebelakang. Misalnya, ini bulan Juni. Bulan Juni kebelakang itu misalnya kasus ini tarik 60 responden kebelakang. Misalnya Juni berapa, Mei berapa, Maret berapa, sampai cukup misalnya sampai cukup 60 responden. Jadi, ini adalah untuk menghindari recall bias ini karena kalau sudah terlalu lama lagi misalnya kita ambil dari responden yang kasus tahun lalu. Kasus tahun lalu berarti kan harus mengingat sebelumnya. Nah, itu tambah lama lagi. Recall ini akan jauh lebih besar. Jadi, sebenarnya ini adalah bias yang tidak bisa dihindari. tetapi bisa diminimalisir. Ini adalah cara-cara meminimalisir bias recall yang tadi. Kita pakai responden kasus-kasus yang baru ataupun dengan kita mengkonstruksikan instrumen penelitian dengan questionnaire yang lebih detail atau lebih banyak mengingatkan. Atau ketika kita mengambil questionnaire, kita juga harus pandai-pandai untuk menarasikan atau menjelaskan kepada responden. Jangan lupa ketika kasus kontrol itu bilang bahwa ibu, bapak, sebelum terkena penyakit ini, begini, 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 gitu, ditanyakan. Jangan salah ketika kalian mengambil questionnaire ketika dengan menggunakan case, sorry, cross-sectional dengan kasus kontrol. beda narasinya yang harus kalian jelaskan di awal. Kalau cross-sectional kan sekarang, sekarang ini bapak ibu bagaimana, gitu. Tapi kalau kasus kontrol, kalian jelaskannya adalah coba bapak ibu ingat-ingat sebelum terdiagnosa atau menderita penyakit ini, bagaimana misalnya konsumsinya atau apakah bapak ibu melakukan ini apa enggak, gitu. Tapi sebelum kena penyakit. Nah, ini yang kadang-kadang lupa peneliti ini, terkait desain penelitiannya. Kemudian ada bias pewawancara atau interviewer bias. Jadi, pengetahuan pewawancara mungkin akan mempengaruhi struktur pertanyaan sikap pewawancara dan mungkin akan mempengaruhi respon jawaban. Nah, ini juga hati-hati ketika kalian mau wawancara ya, jadi jangan mengarahkan jawaban atau karena pengen wah, ini harus berhubungan nih, jadi orang harus jawab gini. Nah, akhirnya secara bawah sadar akan mengarahkan. Nah, harusnya kita tetap berposisi sebagai netral yang objektif ketika kita mengambil data atau data collection di lapangan. Kemudian bias follow-up. Bias follow-up itu dapat terjadi ketika subjek menjalani langkah yang berbeda setelah muncul dugaan status penyakit. Beda ya dengan tadi loss to follow-up. Loss to follow-up itu hilangnya subjek. Kalau ini adalah perbedaan yang terjadi dari follow-up itu kan ke depannya. Jadi, follow-up yang berbeda. Misalnya yang positif itu mungkin akan lebih undergo more intensive follow-up. Lebih intensif. Tapi kalau yang negatif enggak mungkin. Jadi, ini akan menjadi perbedaan bias di sini. Kemudian ada namanya bias efek Houghton. Ini mungkin bahasanya orang akan berperilaku berbeda jika dia tahu bahwa sedang diamati. ini kalau penelitian yang terkait perilaku orang. Terjadi bila ada perubahan psikologi pada subjek penelitian karena menjadi partisipan penelitian sehingga akan terjadi perubahan perilaku pada subjek. Nah, ini bisa terjadi seperti itu. Ketika diamati, dia akan tidak berperilaku seperti biasanya karena dia tahu sedang diamati. Bisa diatasi dengan membuat kelompok kontrol sebagai pembanding. Oke, itu bias-bias yang harus kalian waspadai ketika kalian membuat desain penelitian. Kemudian ada namanya confounding atau perancu atau distorsi dalam memprediksi hubungan atau asosiasi antara paparan dan efek sehingga asosiasi sebenarnya tidak tampak atau ditutupi oleh faktor lainnya. Nah, faktor perancu ini bisa memperbesar atau memperkecil hubungan yang sebenarnya. Jadi, ada exposure, ada outcome, ada third variable. Jadi, misalnya ada minum kopi, ada penyakit jantung. Jadi, kayak gini misalnya orang yang minum kopi are more likely to smoke. Akan lebih cenderung untuk merokok. tetapi kalau hanya meneliti tentang misalnya orang yang ngopi, banyak yang kemudian ternyata orang yang ngopi merupakan faktor resiko terkena penyakit jantung. Tetapi efek dari merokoknya malah tidak diteliti. Jadi, confoundingnya itu usahakan variable-variable yang dihipotesiskan berpengaruh itu masukkan sehingga tidak terjadi salah simpulan. Misalnya bisa jadi simpulannya adalah orang yang minum kopi nanti akan faktor risiko penyakit jantung. Padahal ada variable misalnya merokok yang sangat berkaitan. Misalnya orang yang minum kopi cenderung merokok. Tapi merokoknya tidak diteliti. Padahal mungkin ini yang pengaruhnya lebih besar. ini juga misalnya birth order sama Down syndrome. Tapi ada confoundingnya adalah usia ibu. Sebenarnya usia ibu correlated with birth order dan risk factor even if birth order is low. Jadi bisa saja bahwa ini yang lebih berpengaruh dibandingkan dengan urutan kelahiran. ini yang terkait dari confounding. Nah ini penanggulangan bias ya. Penanggulangan bias seleksi yang misalnya bisa menggunakan data insiden atau yang kasus baru. Pada kasus kontrol pilihlah kontrol dari populasi asal yang aktual. Dari mana status studi tersebut muncul. Misalnya kalau mau meneliti kasus kontrol di rumah sakit ya pakai dari populasi kontrol di rumah sakit. Kalau di komunitas atau misalnya di masyarakat ya ambil kasusnya di masyarakat kontrolnya misalnya tetangganya atau di masyarakat jadi harus dalam satu lingkup yang sama gitu. Kemudian terapkan kriteria kelayakan yang sama untuk memilih semua subjek studi. Usahakan semua subjek potensial menjalani prosedur diagnostik yang sama dan mendapat peluang deteksi dan pelaporan kasus yang sama yang tadi ya yang misalnya diagnosis minimal non-respon atau non-participasi dan lost to follow up tadi itu. Misalnya gimana sih biar nggak lost to follow up ya bagaimana misalnya kita kasih ada informasi yang terus-menerus tentang manfaat studi ini atau bisa juga dikasih insentif untuk menggantikan waktu mereka gitu untuk ikut dalam penelitian sehingga mereka tidak keluar dari penelitian kumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang riwayat pajanan termasuk waktu dan alasan perubahan status pajanan upayakan agar penyakit didiagnosis tanpa terpengaruh dari pengetahuan tentang status pajanan ini yang tadi saya jelaskan di diagnostik ya blinding itu jadi dikode aja nggak usah ada nama ada statusnya apa gitu merokok tidak merokok atau status pekerjaan apa ini beresiko terpapur apa nggak jadi nggak usah yang memeriksa saya itu tahu jadi biar pemeriksaan secara objektif kemudian penanggulangan yang informasi berusaha objektif peneliti dan subjek penelitian selama proses pengunggulan data jadi untuk menjamin objektifitas maka beberapa pendekatan dapat dipakai seperti menggunakan kriteria menggunakan pendekatan blinding tadi itu ketika menggunakan informasi tentang pajanan penyakit kemudian menggunakan placebo placebo itu kayak misalnya kita penelitian yang diobat gitu ya ada yang dikasih obat ada yang dikasih placebo placebo itu kayak orang dikasih obat tetapi isinya sebenarnya misalnya vitamin atau sebenarnya bukan obat yang diuji itu placebo salah satunya daripada kontrolnya nggak dikasih apa-apa gitu untuk membandingkan kalau ini kebanyakan untuk riset-riset obat ya kalau menggunakan placebo ini kemudian berusaha menjamin dan memelihara kesahian dan kehandalan atau rehabilitas dari instrumen instrumennya instrumen itu kan sangat menentukan data yang yang dapat kita kumpulkan ini yang harus diamati oke itu tentang bias ya dan bagaimana menanggulangi bias sangat penting ini ketika kalian akan mendesain satu penelitian betul-betul harus waspada terhadap bias ini ada beberapa bias yang tidak bisa kita kandalikan ya kita bisa minimalkan sehingga simpulan dari penelitian kita bisa dipertanggungjawabkan atau bisa memotret keadaan yang sebenarnya oke mudah-mudahan ini bermanfaat dan ada informasi baru dari bias penelitian ini terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati